Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di episode kali ini, gue masih pengen ngelanjutin Buat ngebahas video-video penampakan Yang terekam kamera dashcam Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Gue saranin kalian buat nonton dulu Linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Video yang pertama kali kita bahas hari ini berasal dari rekaman kamera dashcam Di mobil seseorang yang baru aja pulang abis mancing Di sebuah komplek perkemahan Nah, Doi itu pulang larut malam Dan nyetir mobilnya sambil agak ngantuk Pas perjalanan Doi nyetir pulang Doi itu ngerasa kayak sekelibetan ngeliat sesuatu di pinggir jalan Tapi karena Doi itu udah agak ngantuk Jadi Doi itu sama sekali gak yakin Dengan apa yang Doi liat malam itu Doi pulang dan istirahat Terus besok paginya Doi baru coba buat cek lagi rekaman kamera dashcam Yang ada di mobilnya semalam Dan Doi shock banget Karena apa yang Doi liat semalam itu Ternyata gak salah Ternyata gak salah Kelihatan jelas di pinggir jalan Ada sesosok mirip manusia Yang berdiri sambil memegang lampion Atau bahasa orang sini biasanya disebut lampu petroma kali ya Kualitas video yang tadi itu emang agak jelek Tapi meskipun begitu Kelihatan cukup jelas ya Detail dari sosok yang dimaksud di video ini Karena sempat selama beberapa detik Sosok yang tadi itu Kesorot sama lampu headlamp mobil Yang cukup terang Dan konon katanya Sosok yang tadi itu adalah sosok yang sangat Sangat jarang terlihat Warga yang tinggal di sekitar daerah bernama Kemahoni Itu percaya dengan cerita urban legend Sosok yang bernama Lanternman Sosok mistis yang dikabarkan Suka muncul di kegelapan Sambil membawa lentera Persis seperti di video yang tadi Konon katanya Barang siapa yang berhasil ketemu dengan Doi Baik secara sengaja Maupun tidak disengaja Akan mendapat kesialan yang besar Nah terus abis video ini di upload ke internet Dan jadi viral Banyak yang bilang mungkin aja yang tadi itu cuma patung doang Yang ditaruh di pinggir jalan Tapi gue rasa kayaknya jelas-jelas sosok yang tadi itu bukan patung ya Karena kalau kalian amatin Sosoknya itu bergerak guys Walaupun bergeraknya itu cukup pelan Dan gak terlalu banyak Tapi kalau kalian perhatiin Pakainya itu bergerak seiring dengan berjalannya video ini Nah video ini direkam sekitar 6 bulan yang lalu Dan sampai sekarang sama sekali gak pernah terekam lagi sosok Lanternman ini Video yang kedua ini Direkam oleh seorang pengguna TikTok Dimana suatu malam Doi itu melintas di sebuah jalanan sepi Di pinggiran kota Yang jarang banget dilewatin sama kendaraan lain Doi itu nyetir mobil sendirian malam itu Dan tiba-tiba mobilnya itu mogok di tengah jalan Doi langsung telpon ke temennya buat minta bantuan Tapi Doi ngerasa selama Doi berada di dalam mobilnya itu Doi itu ngerasa kalau kayak ada sesuatu yang ngeliatin Doi terus-menerus Akhirnya Doi coba buat rekam pakai kamera handphone-nya Dan arahin ke salah satu pohon yang ada di pinggir jalan Dan ini yang terekam Ada sosok bayangan berwarna hitam Yang berkali-kali terekam keluar mengintip dari balik pohon Otomatis Doi ini makin takut ya Karena Doi sedang sendirian berada di dalam mobilnya Apalagi mobilnya dalam keadaan mogok malam itu Doi cuma takut kalau mungkin aja sosok berwarna hitam yang tadi itu Orang yang punya niat jahat ke Doi Mungkin mau ngebegal, ngerampok, dan segala macem Tapi kalau gue perhatiin sosok yang tadi itu Kayaknya jelas-jelas bukan orang ya Karena walaupun udah disorot sama flash kamera dari handphone orang ini Sosok yang tadi itu cuma keliatan hitam doang Gak ada detail apapun dan cuma keliatan siluetnya aja Karena udah mulai makin panik Akhirnya Doi coba-coba lagi buat paksain nyalain mobilnya Dan beruntungnya bisa guys Akhirnya Doi langsung buat buru-buru cabut dari situ Dan sampai di tujuan dengan selamat Tapi sampai sekarang itu masih menjadi misteri Sosok berwarna hitam yang tadi itu apaan? Terbang Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang ketiga ini Tapi video ini tiba-tiba mendadak viral di TikTok Banyak yang ngetag gue di video ini dan minta gue buat ngebahas So ada sebuah rekaman kamera dashcam Dimana malam itu mobil ini sedang melewati sebuah jalan tol Yang cukup sepi dan tanpa disengaja Ada sesuatu yang sangat aneh terekam di videonya Perhatikan baik-baik Ada sebuah benda berwarna putih Yang terbang melayang di pinggir jalan Dan objek itu cuma diem di tempat aja Mobil ini juga sempat ngelewati objek yang tadi dengan kecepatan yang cukup tinggi Dan bahkan kalau gue kira-kira Kayaknya mobil ini juga kayak hampir nyerempet sama sosok yang tadi ya Karena berasa kayak deket banget aja gitu Yes bisa jadi mungkin aja putih-putih yang tadi itu cuma kresek doang Atau kain atau mungkin benda-benda lain yang bisa terbang terbawa angin Tapi tetep aja ya menurut gue itu gerakannya aneh banget men Karena benda berwarna putih itu bukan terbang ke satu arah Tapi terbang diem di tempat tanpa bergeser sedikitpun Kalau misalkan yang tadi itu kantong kresek Atau kain yang terbang ke bawah angin Pastinya gak mungkin bisa terbang diem di tempat kayak di video yang tadi Tapi gue juga pengen tau nih gimana menurut kalian Kira-kira nih sosok putih yang tadi itu apaan? Putih Video ini direkam oleh seorang pengguna Reddit dari Kanada Doi cerita kalau Doi itu tinggal di sebuah kota di Kanada bernama Alberta Dan suatu pagi kira-kira jam setengah lima subuh Doi naik mobil bareng saudaranya mau berangkat ke salah satu rumah keluarganya Pagi itu Doi itu ngelewatin sebuah jalan tol yang sepi banget Nah saudara orang ini ngeliat di kejauhan kayak ada sesuatu di pinggir jalan Karena gak yakin sama apa yang Doi liat Akhirnya Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam Ada sesosok mirip manusia berbaju putih Yang berjalan sendirian di pinggir jalan Sosoknya itu gak keliatan terlalu jelas ya guys Karena pencahayaan malam itu yang gelap banget Apalagi video ini direkam dalam keadaan mobil yang sedang berjalan cukup kencang Jadi sulit banget buat ngeliat sosok yang tadi Kalau videonya gak di slow mo Kalau gue perhatiin sih sosoknya itu kayak pake baju dalam wanita Atau gaun tidur cewek gitu guys Bener-bener aneh kan Mana ada orang subuh-subuh jalan sendirian di pinggir jalan tol Jelas gak make sense Sebuah pemandangan yang bener-bener gak wajar banget Pas video ini dishare di reddit Ternyata gak sedikit juga pengguna reddit yang lain Yang juga mengaku mengalami kejadian yang sama Pas ngelewatin jalan tol itu Tapi sayangnya mereka gak berhasil ngerekam sosok yang tadi Karena mobilnya gak dilekapin sama kamera dashcam Konon katanya sosok cewek yang tadi itu Adalah salah satu korban kecelakaan yang dulu tewas di jalan tol itu So video yang terakhir ini direkam oleh salah seorang pengendara motor dari Malaysia Malam itu Doi itu pulang kerja larut malam Doi juga cerita kalau Doi itu memang suka riding ya Jadi Doi itu suka jalan-jalan sendiri naik motor Sambil rekam pake kamera GoPro yang di attach ke helmnya Nah malam itu Doi itu iseng aja gitu buat ngerekam Perjalanan pulangnya dari kantor ke rumah pake kamera GoPro-nya tadi Pas pulang Doi itu kayak ngerasa ngeliat ada sesuatu putih-putih di pinggir jalan Tapi sekali lagi Doi itu gak yakin ya Karena Doi pada saat itu udah capek Seharian bekerja dan juga udah mulai ngantuk Nah keesokan harinya Pas Doi coba buat liat rekaman video perjalanannya dari kantor ke rumah semalam Doi kaget banget sama apa yang Doi liat Gimana? Kelihatan gak penampakan di video yang barusan? Gak keliatan Oke gue kasih liat videonya sekali lagi Tapi sekarang gue pengen kalian perhatiin video yang ini baik-baik Gimana? Kelihatan? Di video yang terakhir kali ini gue gak bakal spill penampakannya yang mana Karena sekali lagi ya gue tuh seneng banget buat ngetes kejelian mata dari viewers gue So kira-kira nih diantara kalian ada gak yang bisa notice penampakan di video yang tadi? Karena penampakannya itu cukup cepet Jadi kalau kalian gak fokus bakalan sulit banget buat ngeliat penampakannya Dan mungkin barangkali kalau misalkan temen-temen ada yang udah nemuin penampakannya yang mana Bisa share di komen di bawah buat ngebantuin temen-temen yang lain yang mungkin masih kesusahan Nyari penampakan di video yang tadi Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax